Kalau Anda pengguna sosial media, Anda pengguna Twitter ataupun pengguna Facebook, Anda bisa follow Pak Mario untuk memberikan pertanyaan langsung di sana. Sekarang saya akan beri kesempatan kepada Anda yang mengikuti Twitternya Pak Mario di at MT Love & Honey, satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh beliau untuk memberikan pertanyaan. Kita lihat, pertanyaan pertama dari Twitter, ini dia. Dari Ri Shin, Pak Mario, dalam keadaan terdesak, apa saja yang harus kita lakukan agar keadaan berpihak kepada kita? Super sekali, pertanyaan yang cerdas sekali. Oke, lihat ini, ini terdesak, ada yang mendorong, kekuatannya besar yang mendorong. Oke, namanya keadaan. Nah, dorongan ini menghasilkan kebaikan atau keburukan? Dalilnya, apapun yang terjadi, bahkan itu keburukan. Kalau menjadikan kita lebih baik adalah kebaikan. Di fitnah, keburukannya, kelihatannya. Tapi kalau itu menjadikan kita baik, itu berkah di fitnah tadi. Karena kalau tidak di fitnah, kita tidak berubah. Iya. Itu sebabnya yang kau sukai belum tentu baik bagimu, dan yang tidak kau sukai belum tentu tidak baik bagimu. Oh, indah sekali ya. Ketetapan ini ribuan tahun yang lalu loh. Sudah diturunkan kepada kita. Berarti caranya berpihak kepada keadaan, tidak usah. Keadaan selalu berpihak kepada Anda. Walaupun kelihatannya buruk. Itu sebabnya, satu lagi pengertiannya. Nah, masalah adalah kebaikan yang belum kita mengerti maksudnya. Kalau sudah mengerti, Anda tidak lagi gelisah dan resah. Oh, jadi pantas Tuhan hanya menyimpulkan saja untuk kita mencari tahu. Yaitu apa? Jangan khawatir. Apabila engkau beriman, jangan khawatir. Lalu kita bilang, eh enak ngomongnya begitu. Eh, itu firman loh. Kualat loh kalau bilang begitu. Itu bukan kata-kata manusia. Maka apabila kamu beriman, damailah. Lalu kita mencari penjelasannya. Oh, itu tadi. Masalah adalah rahmat yang kita belum mengerti. Kelemahan adalah kekuatan yang menunggu penggunaan. Kemarahan adalah kekuatan yang belum jelas arahnya. Coba kalau kita mengerti, oh pantas ya. Kalau begitu Tuhan mengatakan apabila engkau beriman kepada aku, jangan khawatir. Nah, berarti keadaan itu selalu berpihak kepada kita. Kalau sikap kita baik. Kalau sikap baik, maka keadaan akan selalu berpihak kepada kita. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan kedua, masih dari Twitter. Kita lihat sama-sama. Dari Yudi Sutrisna. Salam super Pak. Apa yang harus saya lakukan pada saat saya diharuskan berbohong untuk kebaikan bos saya? Padahal saya tidak suka bohong. Apa anjuran Anda? Jangan berbohong. Padahal atasannya mengharuskan. Apa anjuran Anda? Selalu, pertama kali, berbicaralah dengan baik. Masalah apapun, Pak. Setuju, nggak setuju, mau berperang, mau apapun. Anda berbicara dulu dengan baik. Sampaikan, Bapak, saya tidak mungkin berbohong dalam proses mencari rezeki. Saya mengabdi kepada Bapak harus sebagai orang yang baik dan amanah. Sehingga saya tidak boleh berbohong atas nama Bapak. Loh, tapi yang nanggung dosanya aku. Kan ada orang bilang gitu. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Tidak ada. Jadi kalau gitu, itu yang nanggung aku dosanya. Betul, Pak. Lalu saya juga nanggung dosa Bapak. Gitu kan? Loh, terus bagaimana? Nah, itu baru kalau bicara tidak bisa, Bapak izinkan saya memilih tempat kerja di mana saya tidak harus berbohong. Ketegasan dalam kebaikan ya, Pak Mario. Pertanyaan dari Anda? Silahkan, Ibu. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Eji dari Bogor. Ya, si Ibu. Mohon nanya, kalau misalkan dalam hidup kita punya keyakinan dalam pilihan hidup, tapi keadaan memaksa kita untuk mengikuti alur hidup, apa yang harus kita lakukan? Jangan duduk dulu. Keadaan memaksa Ibu mengikuti alur yang lain yang tidak Anda sukai? Ya. Nah, alur itu baik nggak? Baik. Baik. Kenapa tidak Anda sukai? Karena keyakinan saya, kalau misalkan saya bekerja dengan hobi yang saya sukai, saya akan berhasil. Mungkin dengan waktu yang agak lama. Bagus. Bagus sekali. Dengarkan ini. Kalau ini Ibu, gitu, nanti akan menjadi seorang yang penting sekali. Itu setan tahu nggak? Tahu. Setan tahu. Setan itu sudah veteran. Dia sangat berpengalaman dan ahli menggoda orang. Nah, caranya, kalau Ibu nanti itu menjadi seorang di dalam berhasil, di dalam sesuatu yang penting bagi kesehatan masyarakat. Itu. Caranya, dia tiupkan kesenangan yang menjauhkan. So, banyak di antara kita mendahulukan kesenangan sementara yang tidak penting. Karena memang sistem kehidupan yang menggagalkan itu menaruh kesenangan. Ditambah dengan kebencian kepada yang baik. Orang-orang yang hidupnya sulit membenci nasihat. Kalau begitu, apa kesimpulan Ibu? Memilih mengikuti alur yang baik. Yes. Terima kasih. Saya harap Anda tetap memilih bersama kami di program ini. Kita akan segera kembali sebentar lagi. Masih ada beberapa pertanyaan dari sahabat super yang hadir di studio atau dari Anda melalui Facebook. Jangan kemana-mana, tetap di Mario Teguh. Golden Voice. Ingat, hukumnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Karena kalau menghadapkan wajah ke Tuhan, semua kualitas Tuhan itu bisa meresap dalam diri kita. Jangan kembali sebentar. Jangan kembali sebentar.